Hai Mams, apa kabar? Kok Mamsnya jadinya? Enggak sih, ini memang bener-bener sesuai dengan tema video yang aku mau bikin kali ini Temanya adalah anak sekolah nih Kalau teman-teman adalah yang tinggal di area DKI Jakarta nih atau Jakarta dan sekitarnya itu kan Sekarang ini sudah digalakan PTM 100% nih buat anak-anak kita Nah, mungkin selain aku banyak juga ibu-ibu atau Mams di luar sana yang masih memiliki kekhawatiran terhadap situasi yang masih belum aman ini lah ya Kalau kita boleh bilang Kenapa? Karena ya kalau bulan-bulan Oktober, November kemarin kita ada di situasi yang cukup menyenangkan Kan, apa namanya, kasusnya juga sangat kecil Terus sudah mulai kondusif di mana-mana begitu kan Namun di menjelang akhir tahun nih Itu dengan adanya varian baru yang cukup meresahkan Karena penularannya cukup cepat Itu adalah hasil study ya yang dilakukan oleh orang-orang pintar di luar sana Yang bikin kita harus makin perketat lagi keamanan atau prokes kita gitu Nah, entahlah ceritanya bagaimana nih Mams Ternyata ada keputusan yang mengharuskan tetap dilakukannya PTM atau pembelajaran tetap muka di semester yang baru atau per Januari Jadi, sungguh itu nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga Kenapa peraturan itu bisa dirilis di tengah situasi yang mulai meresahkan kembali sekarang ini ya Dan memang cakupan vaksinasi buat anak-anak juga belum total, belum nyeluruh begitu So, ya aku bukannya ingin membagikan kelesahan sih Tapi aku pengen mengajak semua mama-mama cantik di luar sana Atau tetap semangat Apapun itu kondisinya Yang penting kita selalu diberikan kesehatan gitu kan Intinya adalah kesehatan untuk kita dan keluarga kita Karena siapalah screening pertama di keluarga Kalau bukan kita, ya kan Kita kan wanita tuh dikasih multitalenta untuk bisa melakukan semuanya Menjadi tentara, menjadi seorang ibu yang merasa asih Menjadi guru di rumah selama 2 tahun terakhir gitu kan Kebayanglah apa yang aku rasakan dan apa yang mama-mama semua rasakan tuh kebayang Ini aku anak 21, ya kan Gimana kalau mama-mama punya anak lebih dari satu Itu udah kebayang luetnya kayak apa Tapi semua itu hanya bisa kita syukuri dengan apa Dengan melihat mereka semua sehat aja udah luar biasa Luar biasa kebahagiaan yang tidak bisa terucapkan oleh kata-kata Alah Oke, back to tema Jadi tema aku sekarang ini Aku pengen berbagi aja sih sharing ke teman-teman, ke mama-mama semuanya disini Atau teman-teman yang memang belum punya anak tapi punya penakan misalnya, ya gak sih Aku mau berbagi aja informasi kira-kira apa yang perlu diperhatikan Kalau anak-anak kita sudah harus PTM 100% Kita harus memberikan, membekali amunisi seperti apa ya buat mereka Nah, ini penting banget loh buat kita concernin bersama-sama supaya kita tenang Anak-anak kita juga aman, semua sehat gitu Oke, aku berbaginya, sharingnya pengalaman pribadi aja ya Mom semuanya, ini aku ambil dulu Jadi Aduh Nah Serang teknis Jadi Apa namanya Aku tuh Anakku belum kelas tinggi Jadi dia diberikan jam pelajaran itu hanya 2 jam 2 jam setengah Kalau gak salah Iya, 2 jam setengah sampai, ya hampir sampai 3 jam Kira-kira lah Kemudian Kalau aku sih Karena dia sudah cukup bisa dikasih tahu sedikit ya Sedikit Itu pun juga kalau dalam pantauan aku ya Itu Di mana-mana Menempatkan tempat baru gitu Misalnya Meja baru Kursi baru gitu Dia sudah terbiasa untuk semprot-semprot dulu sebelum Menduduki Gitu Jadi ya Mudah-mudahan itu bisa dilakukan Kalau gak ke pantau Begitu ya Mudah-mudahan Tapi kan Ya kita harapkan Selama kita selalu memberikan contoh yang baik buat dia Mudah-mudahan sih dia bisa Bisa melakukannya Walaupun itu gak kita lihat Begitu Itu adalah harapan dari kita semua ya Pasti Nah Pembekalan itu apa aja sih Sebetulnya Kalau aku Dari tas dulu ya Mams Tas aku Seperti Biasanya Tas dia yang sudah lama Dan sudah numpuk di Lemari Karena gak pernah dipakai Ini aku keluarkan lagi Terus aku Gantolin sama Sanitizer yang ada Cancarannya Begitu loh Mams Nah Supaya apa Supaya Somehow Kalau misalnya Dia kesusahan cari Di dalam Tasnya Atau bagaimana Itu sudah ada Di sendiri luar Jadi dia gak usah Apalah Apalah Kebingungan sendiri Untuk mencari Si sanitizernya Untuk yang seperti ini No merek Jadi karena aku memang belinya itu Apa Kosongan begitu No merek Jadi ini aku isi ulang Dengan air biasa Gak deh Dengan Hain sanitizer yang aku Beli dalam Jumlah yang cukup besar Jadi aku Apa Selalu prepare Lima literan gitu kan Di rumah Itu pun juga yang sudah Tersertifikasi Jadi aman Semuanya Itu selalu aku refill ke Botol-botol Bekas Sanitizer lainnya Termasuk yang seperti ini Begitu Oke Terus Di bagian depan Ini kalau gak salah Aku masukin itu Nah ini adalah Anduk kecil Anduk kecil aja sih Segini gitu Ini tujuannya Untuk Kalau misalnya Setelah dia Cuci tangan Kan di depan kelasnya Ada banyak wastafel ya Di masing-masing kelas Itu ada banyak wastafel Yang harus Yang Apa namanya Bisa dipakai Kapanpun oleh Anak-anak dididiknya Begitu Nah Supaya Mengurangi tisu Lima tisu yang Cukup mengkhawatirkan juga Saat ini Gitu kan Jadi aku bekali Dia dengan Apa namanya Handuk kecil Begitu Supaya setelah Cuci tangan Dia langsung Pake handuk ini Begitu Oke Ini sih Yang Yang ada disini Itu Selain buku-buku Yang selalu Ada ya Untuk anak-anak Jangan lupa Selalu bawakan Botol minum Ini juga penting banget Buat aku sih Gak usah besar-besar Karena dia Gak lama kan Di sekolahnya juga Jadi aku bawain Untuk yang Berapa mili Ini 250 Kau Kau lupain Enggak diukur Dulu Nih Bu Itu gimana Oh no no 400 mili 400 mili Jadi hampir setengah liter Itu Terus Ini bisa masuk Di samping Tas begini Kan Bisa Ini Lobangnya Untuk botol minum Jadi aku bisa Masukkan disini Seperti ini Bentuknya Jadi Gampang Untuk diambilnya Begitu Terus Karena anakku Gak sampai Lebih dari 3 jam Jadi sebenarnya Gak wajib Membawakan Bekal Makan Tapi kalau Mam semua Ada yang memang Anak yang sudah Kelas tinggi Dan harus Di sekolah Lebih dari 3 jam Atau 4 jam Gitu ya Itu kan Palingnya harus ada Bekal makan Jangan lupa Bawain Bekal makan Dan jangan lupa Sendak Kepuluh sendiri Di Packaging sendiri Di plastikin sendiri Atau Apalah Yang penting Aman dan Steril Jadi Bocah-bocah Kalau anak-anak Kalau mau makan Selain Dia harus cuci tangan Begitu kan Itu alat makannya Juga sudah Steril dari rumah Gak dikeluarkan Selain Kalau mau Makan Atau menyatap Di istirahat Siang Misalnya Seperti itu Jadi jangan lupa Bagi mam semua Yang memang Harus Memang Alatnya Harus sekolah Lebih dari 3 jam Jangan lupa Boin bakal makan Laper loh Sekolah itu Ini memang kita doang Oke Lanjut Kayaknya Yang disimpan Di dalam tas Oh Iya Jangan lupa Teman-teman Mam semuanya Masker cadangan Masker cadangan Masker cadangan Selalu dibawakan Si bocah-bocah Tergantung Mau berapa lama Dia Kalau mau amannya Boleh dibawain 2-3 Masker cadangan Tidak masalah Tapi kalau Takutnya Memberatkan Anak-anak Jadi Bawa saji Satu Cukup Kalau buat aku Dan juga Masker kain Karena aku Membiasakan dia Untuk memakai Double mask Dari dulu Jadi Masker kain Masker medis Itu selalu ada Ini kok Kok jadi Kelihatan Helg ya Ini Ini selalu ada Ini juga Masker yang aku Bawain Ini sudah Sudah Aku seleksi Dari sekian Puluh hari Puluh bulan Masker yang mana Yang cocok Buat anakku Yang gak bikin Sakit telinga Yang nyaman Dan cukup Merangkul Semua area Hidung Sampai muli Sampai dagu Ternyata Masker ini Yang cukup Ampuh Nanti Mungkin Ini aku akan Sharing juga Videonya Supaya Memang Semua Yang masih Bingung Cari Masker Aman Nyaman Buat Bocah Itu bisa Jadi Revensi Nah Masker ini Selalu Aku bawa Kemarapun Aku pergi Dengan Anakku Termasuk Dia akan Dibekali Dengan Masker Menis Begitu Dan Masker Kain Ini juga Sudah Melewati Uji coba Beberapa Kali Dan Cukup Aman Nyaman Semuanya Apa Namanya Nyaman Buat Telinganya Juga Bisa Dikendorin Dikencengin Terus Dia tuh Yang gede Jadi Dia merangkul Semuanya Aku aja Bisa Gitu Jadi Jangan lupa Ini selalu Dimasukkan Kedalam Tas Sekolah Oke Kira-kira Yang masuk Ke tas Itu aja Menurut aku Selain buku-buku Dan alat Terus Itu gak usah Dimension Kemudian Kalau aku Sih Membekali Dia juga Dengan Kalung Kalung Ini adalah Kalung Kebangsaan Kami Jadi Aku pun Juga Memakai Kalung Ini Kemana Pergi Ke kerja Ke jalanjar Ke mal Itu Kalung Ini Isinya Ada Hang Sanitizer Juga Ini Modelnya Sama Seperti Yang Tadi Aku Tempel Di Mana Namanya Di Tasnya Dia Itu Ada Dan Ada Antivirus Ini Sudah Pena Aku Bahas Di Video Aku Yang Udah Lama Kalau Udah Pena Aku Bahas Sampai Kasih Disini Buat Teman Teman Semuanya Ini Antivirus Percaya Enggak Percaya Sih Tapi Dengan Kualitasnya Yang Sudah Melewati Uji Kualitas Di Jepang Dan Dia Juga Dibelinya Juga Lewat Justif Jepang Juga Jadi Aku Cukup Yakin Dan Cukup Percaya Kalau Dia Cukup Ampun Untuk Menghindarkan Kita Mendekati Apa Namanya Udara-udara Kotor Termasuk Partikel-partikel Apa Yang Terkandung Dalam Udara Itu Gitu Kan Jadi Mudah-mudahan Namanya Juga Usaha Mudah-mudahan Memang Dia Cukup Ampuh Untuk Menghindarkan Anak Kita Dari Segala Hal-hal Yang Kotor Yang Tidak Baik Tidak Baik Yang Menyakitkan Atau Virus-virus Yang Menyinggalkan Inilah Istilahnya Gitu Ini Dikalungkan Anjah Gitu Ke Dianya Udah Dek Gitu Jadi Apa Namanya Dikalungkan Di Badannya Terus Ya wala Nanti Kalau Misalnya Cukup Praktis Kalau Semprot Semprot Tinggal Ambil Semprot Selesai Jadi Nggak usah Ribut Nyari-nyari Dimana-mana Udah Dikalungin Semuanya Begitu Jadi Aman Kits You Nah Yang Nempel Di Badan Dia Lagi Selain Tadi Ada Jadangannya Maskernya Juga Aku Apa Namanya Pakein Dari rumah Sejak Dari rumah Jangan Lupa Selalu Double Mask Buat Bocah Kalau Itu Saran Aku Dan Yang Terakhir Banget Adalah Facial Sebetulnya Hari-hari Gini Sudah Nggak Banyak Orang-orang Yang Pake Facial Kalau Yang Sejauh Penglihatan Aku Tapi Memang Menjelang PTM Ini Di Sekolah Anak Aku Memang Meharuskan Menggunakan Facial Sebaik Tenaga Pengajarnya Maupun Anak Dedik So Aku Bawain Di Facial Ada Beberapa Yang Aku Beli Buat Dia Ternyata Semuanya Cukup Nyaman Buat Dia So Tinggal Pilih Aja Kamu Nanti Mau Pake Yang Mana Senyaman Kamu Yang Mana Supaya Kamu Betah Memakenya Dan Tidak Risih Gitu Kan Anak Anak Mungkin Menahan Apa Ketidak Nyamanan Cukup Susah Ya Makanya Aku Trial Dulu Kebocahnya Mana Yang Membuat Kamu Nyaman Dan Mana Yang Membuat Tidak Nyaman Kok Tapi So far Puji Syukurnya Semuanya Aku Beli Itu Mungkin Aku Sudah Memikinkan Lebih Advance Lagi Jadi Ternyata Semuanya Cocok Buat Dia Jadi Oke Jadi Facet Ini Dipake Dari Dia Turun Kendaraan Sampai Nanti Pulang Kita Jemput Masuk Kendaraan Lagi Itu Juga Selalu Menggunakan Facet Kira-kira Itu Moms Teman-teman Semua Sharing Aku Terkait Dengan Kegiatan PTM 100% Yang Sekarang Sudah Mulai Berjalan Di Area Jakarta Yang Sepertanya Gitu Kan Hopefully Semuanya Aman Walaupun Sedikit Banyak Sudah Ada Kabar-kabar Yang Tidak Enak Dari Kegiatan PTM Ini Tapi Ya Kita Berharap Yang Terbaik So Pasti Kita Pengen Pendidikan Anak-anak Juga Tetap Berjalan Pasti Beda Belajar Di rumah Sama Belajar Di sekolah Pasti Beda Tapi Yang Harus Diingat Juga Kalau Masa-masa Sekarang Kesehatan Itu Paling Nomor Satu Yang 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 Paling Penting Yang Harus Kita Consen Jadi Jangan Sampai Kita Meluluh Hanya Banyak Mau Tamakan Pendidikan Pokoknya Sekolah Banyak Malu Sekolah Mama Nggak Mau Tau Mama Capek Mama Ngelala Itu Disingkirin Dulu Jangan Seperti Itu Kalau Bicara Capek Kalau Bicara Ruwet Kita Semua Juga Mengalaminya Tapi Di luar Itu Adalah Kita Dikasih Kesehatan Bertahan Sampai Selama Itu Udah Udah Pencapaian Yang Luar Biasa Kita Harus Appreciate Atas Propos Yang Luar Biasa Ini Dan Angkat Jempol Banget Buat Mama Yang Selalu Menjaga Propos Yang Cukup Baik Untuk Keluarga Diri Sebenarnya Oke Itu J Video Kali Ini Mungkin Lebih Serius Gitu Terima kasih Terima kasih Teman Semua Yang Sudah Nonton Video Ini Mudah Mudah Banyak Video Ini Berguna Yang Bisa Jadi Referensi Kita Semua Untuk Mempersiapkan Anak Anak Kita Menuju Ke Sekolah Belajar Di Sekolah Dan Pick up Kembali Ke rumah Dengan Keadaan Sehat Semuanya Sehat Semuanya Aman Oke Thank you So much For Watching Kalau Kalian Suka Dengan Video Jangan Lupa Klik Like Dan Kasih Aku Komentar Jangan Lupa Subscribe Dan Share Ke Teman Sekitar Kalian Sampai Jumpa Lagi Thank you So much For Watching See you Next Time Bye Now